kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah hai semua di video kali ini kita akan membuat es teh lagi teman-teman atau kita akan bikin biang teh untuk es teh rasa buah ya teman-teman ini bisa untuk ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya sus markimul mari kita mulai untuk bahannya kita pakai dua macam teh pertama adalah teh tubruk poji rasa melati dan kedua adalah teh kantong rasa vanila ya teman-teman tetap merek poji kemudian kita siapkan 1500 ml air bersih atau 1,5 liter ya untuk airnya selanjutnya disini aku sediakan sirup gula supaya lebih harum ya untuk tehnya kita nggak pakai gula langsung kemudian disini aku siapkan perasa buah disini aku pakai nutrisari ya selanjutnya juga aku siapkan disini ada secukupnya es batu ya teman-teman dan untuk cara membuat biang teh pertama-tama kita siapkan panci kemudian kita tuang air yang sudah kita siapkan ya teman-teman kita isi secara bertahap selanjutnya kita akan pindahkan ke atas kompor kita akan rebus untuk airnya ya terlebih dahulu kita rebus airnya selanjutnya setelah mulai agak mendidih untuk airnya kita siapkan ini teh kantong kita ikat dulu seperti ini ya nggak ambiar selanjutnya kita masukkan ke dalam panci atau ke dalam rebusan air kemudian kita tuang bubuk teh yang sudah kita siapkan ini untuk bubuk tehnya yang teh tubruk untuk kotaknya kotak kecil ya teman-teman kita cuma pakai dua kotak kecil kemudian kita akan rebus hingga mendidih ya jadi nggak cuma cukup mendidih saja tapi kita rebus ya teman-teman jadi kita sistemnya tidak diseduh dengan air mendidih tapi kita rebus ya sampai mendidih selama 10 menit ya untuk tehnya supaya aroma teh benar-benar keluar ya teman-teman dan untuk piang teh oplosan ini kita bisa padukan dengan rasa ya rasa buah jadi kalau yang kita buat yang satunya lagi yang memakai daun pandan tidak bisa dipakai dengan rasa buah ya teman-teman nanti hasilnya agak sepet kalau yang ini kita bisa pakai untuk rasa buah dan untuk tehnya bisa rasanya lebih harum dan enak ya jadi untuk rasa harum pandan tidak bisa dicampur dengan rasa buah ya teman-teman nah kita akan rebus untuk piang teh yang sudah kita oplos ini untuk oplosannya ini aku cuma pakai dua macam ya teh tubruk biasa yang original dan rasa vanila nah kita rebus ini selama 10 menit dengan air mendidih seperti ini ya jadi kita tidak seduh supaya hasil tehnya juga awet kalau pun sisa kita bisa pakai besoknya atau dua hari ya kita bisa pakai setelah kita rebus 10 menit kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin ya kita harus benar-benar dingin ya teman-teman untuk kita pakai jadi hidangan es teh ya nah setelah dingin kita bisa saring jadi kita harus saring karena biar ampasnya gak ikut dan untuk saringannya teman-teman bisa pilih yang lebih rapat ya jangan yang besi itu agak longgar jadi untuk ampasnya pasti ikut yang kecil-kecil kalau yang saringan seperti ini kan rapat jadi untuk nyaringnya lebih bagus ya nah ini udah dingin dan kita saring kita tempatkan di wadah ya teman-teman seperti ini dan ini siap untuk kita gunakan untuk es teh atau sebagai bahan es teh untuk kita jualan ya teman-teman apalagi saat ini lagi es teh lagi benar-benar ngehit dan untuk kita untuk penyajiannya ini aku pakai rasa ya ini pertama aku siapkan ini ada 40 ml sirup gula atau sugar silup kemudian aku tambahkan disini ada bubuk buah aku pakai nutrisari selanjutnya kita bisa tuang ini biang teh yang sudah kita buat ini kita isi sekitar 200 ml atau sekitar 150-200 ml ya ini untuk 14 os untuk cupnya kita aduk terlebih dahulu kemudian kita tambahkan es batu karena ini pakai bubuk buah jadi kita harus aduk dulu ya baru kita masukkan es batu biar lebih gampang dan rasanya lebih tercampurnya cepat ya untuk rasanya ya teman-teman untuk rasa leci atau rasa buahnya nah kita saat ini kita akan coba untuk rasanya kita aduk terlebih dahulu supaya sirup dan rasa buahnya tercampur dengan bahan yang lainnya dan kita coba cukup segar dan enak rasa lecinnya enak pokoknya ini enak jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati